Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Ikman Putra Berbincang seputar sepeda Hari ini kita akan membahas sebuah sepeda grapple Berbasis frame musuh 730 GPL Dengan suspension 4 Nah untuk mengetahui keistimewaan dari sepeda ini Silahkan lihat video berikut ini Just check it out guys Oke kira-kira apa yang menjadi beda dan spesial untuk sepeda ini Adalah ya yaitu menggunakan suspension port dari Santor Next Dengan 65mm Jadi ini seperti genetikanya sudah berpaduan antara grapple dan MTB Jadi sudah disaruh Jadi kelihatan dari sana seperti ini kayak MTB Tapi kalau dilihat dari dropbarnya itu seperti grapple Oke kita cek ya satu persatu untuk jeruan di sepeda ini Sepeda ini dibangun dari frame musuh 730 GPL Dan ini adalah yang teringat di kelasnya Di video sebelumnya kita sudah ada bahas frame musuh ini Ini kita belinya second ya guys Tanpa fork Jadi karena memang tujuan kemarin tidak mau pakai fork yang karbon Kalau bawaan dari musuhnya itu pakai forknya ada karbon Tapi frame nya masih aloy Untuk size nya ini adalah size M Nah ini guys size M Jadi musuh ini geometrinya agak berbeda ya guys Jadi untuk M ini untuk tinggi badan pengendara itu dari 160 sampai 170 Tapi untuk yang teman-teman yang berapa tinggi badannya di bawah itu bisa pakai size yang S Tapi konsolkansinya kalau size S itu bidon case nya cuma satu hanya disini saja Yang ini gak ada ini karena terlalu pendek ya Untuk frame oke ya Cakep banget Frame nya hitam ada dua warna kalau gak salah hitam dengan coklat ya Tapi yang mostly adalah yang hitam merah riz merah seperti ini Ini di seat 3 nya sudah ada apa namanya ini nih Untuk baut ya untuk penyer belakang Bisa ditaruh disini Kemudian untuk kabel sudah internal sudah masuk disini semua ya guys Tidak ada yang nongol seperti disini Seperti yang di Rockford United Rockford atau yang lain Jadi ini semua kabel sudah masuk disitu dan nanti keluar di bawah Di bawah sini Tapi untuk RD masih ada kabel yang keluar disini Untuk RD disini Tapi ini lumayan riskan ya Tapi mostly yang aloi semuanya keluar disini Gak ada yang keluar disini kayak untuk Carphone Nah sekarang kita bahas tentang Ford Jadi PCMW nya sepeda ini dari Ford nya Jadi kemarin sudah kita Lihat ya beberapa referensi Beberapa lagi trend sekarang Banyak beberapa pendor sepeda pabrikan Mengeluarkan Kayak hybrid atau grapple Menggunakan suspension Ford Kayak di Canon Dell Letify Letty Letty Nah untuk Ford nya ini kita pakai Santur Next Jadi Santur next ini Santur ini adalah pabrikan untuk Ford special ya Beberapa pabrikan Gaya Polygon United Dan beberapa pabrikan Nah ini juga memakai Santur untuk Ford nya Jadi ini semewa Ford nya ini khusus untuk Wheel Set 700C ya Untuk gravel Bukan untuk 650 atau 7,5 untuk MTB Jadi travel nya ini hanya 65 mm Bukan seperti MTB yang hampir 150 mm Jadi lumayan pendek ya Nah kemarin kita juga sebelum beli Kita udah agak worry Dimana kalau sananya fork ini mentok dengan frame ini Dengan down tooth Tapi dengan pemakaian kemarin-kemarin itu gak ada Gak ada Permasalahan sih Kemudian dia ada fasilitas ini untuk speed lock ya Ini kalau memang kita mau Mau fork rigid Gak ada suspensi Bisa di lock seperti ini Namun kalau kita mau pakai suspensi Misalnya di tanah gravel atau di offroad Kita bisa pakai speed lock yang dibuka Kemudian ini ada juga untuk adjustment kelembutan dari suspension nya Nah untuk sebagai perhatian Ini fork nya menggunakan QR ya Quick Release Sedangkan wheelset kita ini adalah bawaan respect Nanti akan kita jelaskan Untuk wheelset itu adalah TA atau Truexel Jadi kita ada adaptor sedikit ini Dari Truexel ke quick release Ini ngomong atau NTB nih guys Oke Nanti ada video ya Bagaimana ini kalau dipakai di jalan-jalan jelek Di jalan berbatu dan berlubang Seperti apa kenyamanannya Oke sekarang adalah wheelset Nah mungkin kalian lihat ini wheelset agak aneh Sebenarnya wheelsetnya ini di ore untuk kerekset Tapi kita bahas dulu Dari brifter Ini brifternya adalah retrospect guys Ini adalah copotan dari twitter yang gitu guys Kemarin beli twitter Twitter grapple Tapi gak apa Gak suka dengan groupsetnya Ganti dengan RX Tapi kita punya groupset copotan yang lumayan bagus Ini retrospect 2x11 ya Untuk apa namanya shiftingnya seperti sram Jadi sekali seperti itu Kemudian untuk turun Kemudian untuk naiknya agak ditekan seperti itu Ini untuk RD Kemudian untuk RD itu sama Sekali Meletak ini udah dibawa ya Ini cakep ya Ini bagi teman-teman yang sudah termakan Merek Shimano Oke lah Kalau kita atlet profesional Boleh lah pakai Shimano Tapi kalau untuk pemula Dengan dana yang Budget yang terbatas Boleh juga pakai retrospect Itu cakep Sudah dipakai mungkin ini sudah mileage Sekitar Hampir seribu kilo ya Sekitar dua bulan ini Tapi tidak ada Kendala Itu restoran Speed cakep Crank set Nah Crank setnya ini Kita pakai Deore 5100 Dual speed Dengan Toots nya 36 gede 2 speed Ya 36 26 Jadi kalau dilihat ini Untuk Shimano Deore Ini adalah Groupset nya MTB Ini guys Jadi memang Karena untuk Grapple Untuk offroad Kita gak perlu Gede gede Sampai 50 Ya Memang untuk Crank set Bawaannya Restrospec Itu Ada Yang lebih besar Yaitu 50 31 Tapi Kemudian Untuk FD Untuk Front Deler Deler Ini Apa namun Menggunakan Sama Dari Deore 500 5100 Dual speed Dan Dia bisa Apa Cakep Bisa beroperasi dengan Normal Dengan menggunakan Brifter dari Restrospec Tidak ada Gedala sih Jadi Setelahnya Mulet Jadi Cocok Cocok logi Untuk Beberapa komponen Groupset Dan sepeda lainnya Nah Kemudian Kita Lihat Di Sproket Dan Kita Dari RD Dulu RD Nya Adalah Menggunakan Restrospec 11 speed Guys Cakep Sih Ya Kalau Kalian Apa Brand Main Gate Seperti Shimano Oleh Oke Lah Tapi Kalau Jangan Baji Terbatas Restrospec Juga Cakep Kok Dan Dia Bisa Nah Jadi Sebagai Perhatian Ya RD Itu Harus Computable Dengan Brifter Nya Jadi Kemarin Ada Rencana Mau Ganti Dengan RD Nya Di R Tapi Beberapa Teman Tidak Sarankan Karena Kita Harus Lihat Dulu Brifter Yang Di Atas Itu Harus Sesuai Dengan RD Nya Jadi Kalau Kita Cocok Logi Seperti Itu Seharusnya Kita Harus Sanya Canya Dulu Daripada Udah Beli Tapi Gak Cocok Gitu Sprocket Sprocket Ini Dari Side Ini Lumainnya Sekitar 300 Ribuan Daripada Yang Shimano Yang Diore Yang 11 Ini 11 42 11 Itu Sampai 42 11 Speed Tentunya Daripada Yang Sprocket Yang Sama Ukuran Sama Dari Diore Itu Bisa Hampir 650 Kalau Ini Cuman Harganya 300 Cakap Cakap Kok Cakap Baket Oke Jadi Boleh Juga Kita Bisa Mencoba Untuk Mulet Apa Artinya Metode Atau Cara Memadu Padankan Atau Cocok Lagi Beberapa Komponen Dari Groupset Berbagai Tipe Dan Berbagai Merek Jadi Boleh Tanya Tanya Dulu Untuk Teman Teman Yang Sudah Pernah Melakukan Pasang Daripada Beli Tapi Tidak Cocok Sekarang Kita Lihat Untuk Fit Fit Ini Kita Pakai Seed Post Ini Dari Twitter Bawaan Twitter 31,6 Tab Ini Agak Gede Karena Untuk MTB Kalau Yang Kecil Itu Ukuran Berapa Dibawanya Untuk Road Bike Khusus Untuk Mosso Ini Untuk Prime Mosso Ini Mengakomodasi Sitpost 31,6 Ini Awal Kemudian Untuk Saddle Ini Dari Twitter Nah Nah Untuk Kopi Selanjutnya Untuk Stem Dan Handlebar Ini Stem Dari Twitter Ini Copotan Dari Twitter Yang Itu Nanti Kita Bahas Tunggu Kamu Ini Twitter Ini Alloy Dari Twitter Ini Sebenarnya Kayak Sudah Aero Tidak Cocok Untuk Apa Namanya Untuk Repple Yang Harusnya Untuk Drop Bar Agak Flare Agak Mengangkang Sikit Tapi Oke Untuk Handling Masalah Kita Jarang Jangan Pake Drop Bar Jadi Biasanya Ada Di Untuk Handling Sehari Hari Kemudian Kita Pake Untuk Cyclocum Dari SRAM Tuh Ece Menampakan Depan Yes Ya Oke Sekarang Kita Bahas Wheelset Wheelset Ini Adalah Dari Restrospec Ini Copotan Dari Twitter Yang Titik Guys Ini Seksion Ini Sekitar 50 Ya 45 Halo Cuman Lebarnya Ini Agak Kecil Sekitar Di Bawah 2 Senti Jadi Untuk Ban Yang Segede Ini Untuk Dari Nova Pro 700 Kali 40 Stumpet Jadi Dia Gak Terlalu Lebar Jadinya Jadi Bannya Itu Tinggi Ya Jadi Tinggi Bukan Lebar Tapi Cakaplah Dan Juga Untuk Will Search Ini Dari Restrospec Ini Dipersiapkan Juga Untuk Ring Brake Ini Ada Line Brake Cuman Dical Ini Sudah Rotek Rotek Gini Ya Sebagian Sudah Dicabut Daripada Nanti Jelek Kemudian Didepannya Juga Sama Dari Restrospec Juga Aloy Ya Dical Itu Banyak Yang Robet Robet Ini Itu Pemakaian Gravel Yang Agak Pasar Itu Pas Cucunya Juga Bikin Dia Robet Nah Kita Lihat Dari Breaking Sistem Ini Menggunakan Disbrake Mechanical Dari Zoom Ini Bawaan Dari Twitter Yang Tadi Dari Kemudian Rotor Rotor 160 Ya 160 Menggunakan Adaptor Nih Adaptor 160 Jadi Harus Pake Adaptor Untuk Pengereman Oke Sih Cakep Walaupun Tidak Selembut Dan Sepakem Hidrolik Hidrolik Itu Menggunakan Tekanan Oli Yang Disini Jadi Bukan Mekanik Seperti Ini Jadi Boleh Nanti Kalau Mau Upgrade Tapi Upgrade Mungkin Pakai Group Set Dari Viewer E5100 Tapi Menggunakan Flatbar Tidak Pake Clifter Lagi Ini Adalah Post Mount Sorry Ini Ada Flat Mount Flat Mount Seperti Ini Untuk Di Depan Guys Depan Ini Di Depan Agak Menarik Ini Kita Agak Beda Kita Menggunakan Ini Dari Apa Ini Menggunakan Post Mount Ini Rem Mekanik Dis Brick Menggunakan Post Mount Karena Memang Dari Apa Namanya Santor Ini Dari Fork Post Mount Kemarin Kita Mau Cek Mau Ada Adapter Dari Flat Karena Bawaannya Yang Zoom Tadi Pasangan Yang Depan Itu Menggunakan Flat Mount Mau Cari Adapter Tapi Depada Report Kita Ganti Aja Guys Ini Cuman Harga Sekitar 300 250 Teman Yang Punya Ini Copotan Juga Menik Apa Ya Nah Ini Apa Namanya Rotornya 130 Juga Dan Ini Juga Karena Wheel Set Tadi Adalah TA Kita Pake Adapter Dari TA Quick Release Oke Sekarang Sesuatu Yang Ditunggu Tunggu Kita Mau Lihat Berat Ini Nah Kita Akan Ukur Berat Seperti Apa 12,12 Oke Jadi Untuk Berat 12,12 Secakap Bagus Untuk Sepeda Gravel Cakep Sebenarnya Kalau Tanpa Suspension Pork Itu Beratnya Hampir 2,5 Kilo Jadi Kalau Dengan Menggunakan Fog Carbon Sekitar 10,9 Kilo Untuk Mosso Gravel Seperti Ini Oke Sekarang Kesimpulan Jadi Kesimpulannya Jadi Project Ini Adalah Project Test Percobaan Untuk Menggunakan Frame Mosso Gravel Menggunakan Suspension Pork Secara Estetika Tidak Terlalu Cakep Agak Aneh Seperti Itu Jadi Lebih Musli Kayak MTB Dari Jauh Walaupun Secara Genetika Itu Kelihatan Dari Drop Ball Masih Gravel Baik Tapi Jangan Ditanya Soal Kenyamanan Ya Guys Kenyamanan Cakap Banget Kemudian Specially Dari Group Set Dari Diore Dengan Crank Set 3626 Dengan Sproker 1142 Cakap Banget Kalau Dibawa Untuk Nanjak Jadi Pedi Banget Kemudian Dengan Banget Yang Begitu Gede 700 X 40 Dengan Spike Dengan Kembang Yang Lumayan Bagus Untuk Dibawa Gravel Dan Offroad Tersepeda Ini Sudah Dibawa Kemana Mana Sudah Hampir 1000 Kilo Oke Gitu Aja Bagi Teman Teman Yang Mau Tanya Akan Spesifikasi Dan Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Jangan Lupa Subscribe Dan Share Channel Ini Iqman Tutra Berbincang Seputar Sepeda Oke Sampai Ketemu Lagi Di Liputan Selanjutnya Bye Bye Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh